Halo Sobat Gondrong Salam gondrong ya Banyak pertanyaan yang muncul adalah Tipikal rambut saya ikal Tipikal rambut saya lurus Tipikal rambut saya bergelombang Apakah cocok kalau digondrongin? Untuk mencari itu sebenarnya teman-teman pasti ragu nih ya Cocok apa enggak ya? Terus lagi saya akan kuat enggak ya untuk gondrong? Terus lagi akan keren atau enggak? Akan enak enggak kelihatannya? Oke halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Deni Rumara Nah di video kali ini saya akan coba ngebahas Bagaimana inspirasi rambut gondrong Buat teman-teman yang mau ngegondrongin rambut Boleh banget nonton video ini Untuk mendapatkan inspiring inspirasi Tentang bagaimana saya rambut gondrong ya Jadi ini video ini saya ambil Dari publik figur yang berada di lokal Indonesia ya Yang intinya udah saya pilih banget orang-orangnya Yang bener-bener tampil gondrongnya dengan kelihatan keren Oke sebelum lanjut Yang belum subscribe saya minta subscribe dulu Ke channel saya Deni Rumara Karena di channel ini akan banyak banget video yang ngebahas tentang rambut Terutama rambut gondrong-gondrong ya Buat teman-teman gondrong dari seluruh Indonesia Oke subscribe ya Oke langsung kita bahas ke pembahasan kali ini Yang pertama Di sini akan kita bahas Salah satu yang menjadi inspirasi banget ya Sebenarnya saya suka dari dulu juga ke orang ini nih Oke yang pertama yang jadi inspirasi saya adalah Rambut gondrongnya dia tipikalnya adalah dia lurus ya Tipikalnya rambutnya lurus Terus lagi ya kelihatannya pokoknya agak ngebelah dua gitu lah Rambutnya Oke siapa lagi kalau bukan yang pertama adalah di onchilmekel ya Dia vokalis dewa 19 X-nya kalau sekarang ya mungkin udah bersolok karir juga nih Dilihat dari kartu rambutnya Onchilmekelnya mempunyai tipikal Rambut yang lurus sebenarnya Lurus ya Jadi kalau misalnya dia digondrongin tuh Jadi jatuhnya dia lurus banget kelihatannya Tapi di potongannya yang ini nih dia kelihatan agak Ngebedain potongan depan sama belakangnya tuh agak dibentuk Agak panjang ke belakang ya Jadi kelihatannya dia tetap keren banget Kalau misalnya lihat Stylinya mudah banget tinggal dia diangkat sedikit ke atas kayak gini nih Udah 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 jadi si potongan rambutnya ya Nah buat kamu yang mempunyai potongan rambut yang lurus Boleh banget digondrongin ya Dengan caranya ya mungkin inspirasinya bisa dari onchilmekel gini Oke yang kedua Yang buat kamu Yang suka diurai Yang gak suka diikat rambutnya Boleh banget nih Melihat inspirasi dari potongan rambut yang ini Siapa lagi nomor 2 adalah di potongan dia El Rumi ya El Rumi El Rumi itu anaknya Ahmad Dhani Yang dia mempunyai rambut yang sebenarnya agak sedikit bergelombang juga sih Tapi ya enak juga untuk diurai Untuk dipadukan dengan topi juga gak masalah Potongan ini sangat cocok buat kamu yang sekiranya terkesan cuek Dan pingin gondrong juga Bisa jadi inspirasi Oke lanjut Yang ketiga adalah Dia tipikal potongan buat kamu yang potongan rambutnya tebal Terus lagi agak sedikit tebal lah pokoknya ya Nah disini ada inspirasi dari Morgan Oye Ya Morgan Oye ya bintang film Terus lagi pernah jadi Salah satu boy band pelopor yang pertama dia ya Buat kamu yang tipikai rambut tebal Boleh banget nih kayak Morgan Oye kayak gini ya Jadi rambutnya dia agak kelihatan tebal Berapa bertekstur kayak gitu ya Jadi boleh banget buat kamu yang Pingin banget kayak Tipikal rambut seperti itu Boleh juga cocok kalau digonrongin Ya oke Nomor 4 Nah ini paling banyak pertanyaan nih Jadi inspirasi nomor 4 ya saya ambil Sengaja sih jadi Bener-bener banyak pertanyaan yang muncul ke saya Bang gimana kalau rambut saya ikal Kalau ikal gondrongin bagus gak sih Jadi yang banyak masalah adalah Pada saat dia rambut gondrong ikal tuh kan Jadi udah ikal tuh Jadi kan jadi gini nih Jadi tipikal gondrongnya tuh Jadi cenderung gak beraturan Nah kalau misalnya digondrongin cocok gak? Nah inspirasinya Boleh teman-teman lihat Duel Jelani ya Jadi sama-sama juga di keluarga Madani juga Jadi kalau misalnya dibiarkan tuh Rambutnya dia tuh sebenarnya ya Galing Ikal kalau misalnya Ikal lah Ikalnya ikal Sebenarnya agak parah juga ikalnya Nah untuk Untuk memberikan kesan yang tetap enak Buat gondrong dia Dengan cara diikat gini ke belakang gini ya Nah diikat kayak gini ke belakang Jadi Si apa Si gondrongnya tuh gak Gak kelihatan Gak diurai gitu kan Tapi kalau misalnya pengen ngurai juga sih Gak masalah juga Selama teman-teman masih pada pede Yang gak masalah gitu Nah buat inspirasi juga Buat kalian teman-teman Yang sekiranya buat rambut ikal Kalau misalnya gondrong Boleh Boleh banget Untuk melihat referensi ke Duel Jelani Oke Nomor 5 Ada Presenter MTMA Salah satu favorit saya ya David Jones Cap David JS Ya bener-bener ya Ini sertifikalnya sih Kalau saya bilang Orangnya sedikit cuek Terus lagi ya Potongannya sih Agak dipotong ini Kelihatan nanggung ya Jadi segini nih potongannya dia Jadi potongannya nanggung Jadi gak terlalu Gak terlalu apa Gak terlalu panjang banget Rambutnya Kalau misalnya dibandingin sama saya sih Masih panjangan saya juga Rambutnya segini nih Masih panjangan saya juga Rambutnya Jadi bener-bener si David JS Ini ya Inspiring banget lah Jadi Pertama dia memang Wajahnya bule ya Wajah bule Terus lagi Memang keren banget lah Keliatannya Jadi mau diurai oke Mau dia diikat juga Mantap juga Terus lagi dia ada Tambahan topinya juga Masih Tetap kelihatan keren juga Sebenernya ya Nah itu buat Kami inspirasi yang mungkin Buat gondorong tanggung Bisa dihakali dengan Cara memakai topi Memakai topi Cowboy Mungkin dengan cara Diikat sedikit Bagian sininya Boleh juga Dijari inspirasi ya Yang penting Intinya adalah Tetap percaya diri aja Ya Oke selanjutnya adalah Buat kamu yang Petualang Buat kamu yang Suka trekking Buat kamu yang Suka naik gunung Buat kamu yang Suka jiwanya Adventure banget Gitu ya Boleh banget untuk Meniru bayar rambut Ini nih Jadi tipikalnya adalah Yang suka diikat Nah kayak gini ya Diikat sedikit Atau diikat semuanya Jadi kesannya Kalau misalnya ikat gini tuh Adventure banget lah Kesannya ya Jadi jiwa petualangnya tuh Kelihatan banget Ya siapa lagi Kalau bukan Ramon Ya tungka Salah satu aktor populis Saya nih Yang Terkesan dengan Memelihara jambang Memelihara pemis Memelihara jambut Jadi gondorong dipadukan Dengan cara berewok Tuh kelihatannya lebih Seksi dan cool banget Gitu kan Nah gitu Ramon yaitu bayar Salah satu yang Dia konsisten dengan Gondorongnya sih Kalau menurut saya Konsisten dengan gondorongnya Sampai sekarang Ya mungkin Kurang tahu sih Belum update ya Kayaknya masih gondorong juga Sampai sekarang Jadi Buat inspirasi teman-teman Yang buat tipikal rambutnya Sebenarnya Si tipikalnya Hampir mirip kayak saya Lagi nih ya Jadi sedikit agak bergelombang juga Ya kebanyakannya sih Saya lihat Dia diikat juga rambutnya Ya Oke Buat kamu inspirasi rambut Selanjutnya nomor tujuh Inspirasi rambut yang punya Wajah agak bule Terus lagi tipikal Rambut yang agak Kayak cewek Atau misalnya ya Natural gitu Jatuh Jatuh-jatuh Ya boleh banget Untuk menurut gayanya Dailangkar Dailangkar ini ya Salah satu Aktor cowok Yang mungkin Blasteran juga Tapi Gaya rambutnya Keren juga Boleh teman-teman Ikutin Jadi dia diurai secara natural Punya postur badan yang tinggi Dan agak Sebenarnya sih Kalau melihat badannya Si Dailangkar ini Gak terlalu gede-gede banget Cuma dia postur Badannya agak tinggi juga Jadi cocok banget Buat kamu yang punya rambut Seperti itu Boleh banget Inspiratornya ke Dailangkar ya Oke Nah nomor 8 Salah satu Salah satu Yang wajahnya tuh Kelihatan kayak Arab ya Kayak Arab banget nih Sebenarnya nomor 8 nih Jadi kalian Hidungnya mancung Terus lagi Gondrongnya tuh Saya lihat Di perkembangannya Ada berbagai macam Style gondrong Udah dia coba ya Nah di foto ini Kebetulan nih ya Gondrongnya dipadukan dengan Style mulet Mungkinnya Jadi disini Agak dikasih sedikit Sentuhan tipis Bagian sininya Jadi kelihatannya Gondrongnya jadi Disconnect ya Jadi bagian sini dia gak nyambung Sentuk ke bagian bawahnya sini Siapa lagi Kalau bukan Omar Daniel ya Bang Omar Halo Jadi gondrongnya disini Dia sebenarnya Gondrong tanggung Tapi pernah melihat Disintron juga Dia sih Dulu gondrongnya Gondrong udah-udah Bener-bener diikat Setelah kacamata Terus lagi diikat juga Panjang Tapi di foto ini Dia kebetulan Gondrongnya dia agak Mungkin Tingin kelihatan Kesan berbeda Jadi Si TV kalau gondrongnya Dia dikasih sentuhan Bagian tipis ya Seper sebelah sini Kalau bisa tidak Dari sudut pangkas rambut Jadi TV sini Di gradasi sebelah sini Supaya lebih kelihatan Sedikit agak ekstrim Ya Buat teman-teman yang punya Tipikal rambut Seperti Omar Daniel Tipikannya adalah Bergelombang Terus lagi Jatuh di urai Kalau pengen Ada aksennya Mungkin bisa sedikit Dikasih agak sentuhan tipis Boleh banget Meniru Inspiratornya Inspirasi ke Omar Daniel ya Oke Di nomor 9 Salah satu favorit Saya banget nih Seorang musisi Yang Cuek banget Yang merubah Penampilannya Transfruasi Hampir di 180 derajat 180 derajat Kalau saya bilang Jadi bener-bener Ekstrim banget Penampilannya sekarang Ya Perubahannya sangat-sangat Derasis banget Kalau menurut saya ya Dia Musisi Terus lagi Musisi sih Dari dulu sebenarnya Musisi Tapi sekarang dia Karena Dulu Sempat namanya Nama pendek Sekarang jadi Pakai full name ya Ya Siapa lagi Kalau bukan Marcello Tahito Dulu namanya Elo ya Misalnya dulu Dia Idetik dengan Lagu-lagu yang slow Lagu-lagu yang Mungkin agak sedikit Melo Kalau sekarang Lebih ke jenernya Ke jenner rock sih Kalau bisa saya bilang Ya jenner-jenner Gaya rambutnya Berubah banget Asalnya dia Rapi-rapi-rapi Sekarang jadi Acak-acakan banget Acak-acak berantakan banget Rambutnya dia panjang Panjang segini Panjang segini Bener-bener Daya Rockstar banget Kalau saya bilang Jadi Buat teman-teman Yang sekiranya Penyantikan rambut Kayak elo Kayak gitu Sebenarnya Kalau dibilang keriting Enggak Cuman si Gelombangnya Dia agak rapat juga Gelombangnya agak rapat Jadi pasti urainya Bener-bener Sujiwo Tejo Terus lagi Setipika rambutnya Melir-mirir sama Kayak gitu Jadi Inspirasi banget Inspirator banget Buat teman-teman Gondrong yang Pengen rambut Seperti itu Intinya adalah Percaya diri aja Jadi bagaimanapun Rambut teman-teman Di sana Rambut teman-teman Gondrongers Yang pengen Mau gondrong Intinya adalah Tetap konsisten Tetap Intinya jangan dengerin Kata orang Jangan dengerin Kata orang Apapun itu Kalau sekiranya Teman-teman mau gondrong Ya gondrong aja Gak masalah Atau gak haram Raku langsinya Gak kriminal juga Gak masalah Di sini Jadi Titip Buat teman-teman Gondrongan seluruh Indonesia Seluruh dunia Sekalipun Saya titip aja Pokoknya Intinya adalah Percaya diri Dengan diri sendiri Percaya diri sendiri Pede Jangan dengerin Apa kata orang Dan tetap konsisten Oke Cukup untuk sekian video kali ini Semoga dapat Inspirasi buat teman-teman Yang mau gondrongin Selamat Menggondrongin Yang lagi gondrong sekarang Kalau misalnya masih betah Silahkan gondrong ya Sampai bener-bener Kuat Baru cukur lagi Oke Cukup untuk video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Channel Dhani Rumbara Jadi channel Salah satu channel Gondrong Indonesia Yang mudah-mudahan Bisa menjadi investor Buat teman-teman Yang belum subscribe Saya minta subscribe dulu Channel Dhani Rumbara Karena akan ada banyak Informasi update Tentang rambut Rambut gondrong Saya rambut Dan berbagai macam Tentang rambut Sampai jumpa dalam kesempatan Sampai jumpa Bye-bye Salam Gondrong